Aparat gabungan Polestabes Medan dan Posek Sunggal mengerubah kampung narkoba di permukiman padat penduduk Jalan Kelambir 5, Gang Pantai Sunggal Namun, puluhan pengguna narkoba yang mengetahui kedatangan polisi berhasil kabur dengan melompat dan berenang ke sungai yang ada di belakang permukiman Gagal mendapatkan pelaku, polisi langsung menyisir seluruh lokasi dan mendapatkan sejumlah barang bukti diantaranya 51 paket ganja 8 paket kecil sabu, 28 alat isap sabu dan peralatan pengguna narkoba lainnya Pengerubkan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas pengedar dan pengguna narkoba Ini yaitu adanya puluhan sabu dan juga adanya puluhan ganja alat isap sabu, alat pakai sabu Dasar penggerubkan pada saat kami masuk, yaitu melalui gang kami tidak berhasil mendapatkan orang karena orang-orang tersebut yaitu langsung melancat di sungai Selain mencintai barang bukti narkoba polisi juga membongkar gubuk yang digunakan para pemakai narkoba Kapunakoba di jalan Klamir 5, Gang Pantai Sunggar ini kini menjadi pelatihan serius aparat Pemirsa Partai Keadilan Sejahtera akhirnya resmi mengumumkan dukungannya untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024 menyusul Partai Nasdem dan Partai Demokrat Pengumuman sikap politik PKS digelar di kawasan Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten setibanya tim kecil PKS dari Istanbul, Turki Dan pemirsa informasi yang akan hadir sekaligus menutup jumpa kita di ANewsrum hari ini Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anies Adasuki pamit Selamat malam, sampai jumpa Setelah melalui rangkaian rapat dan masukan dari anggota Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengumumkan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024 bersama Partai Nasdem, Demokrat, dan Koalisi Perubahan Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS Sohibul Iman mengatakan Keputusan besar ini telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak Konsisten menjadi bagian dari Koalisi Partai-Partai Pengusung Anies Baswedan tersebut Di Pilpres 2024 Sehingga koalisi ini memenuhi Parlemen Presidencial threshold 20% Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksprisit organisatoris kepada Bapak Anies Rasid Baswedan sebagai Baca Pres 2024-2029 pada Rapat Badan Pekerja Majelis Syuruh PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional atau Raternas DPP PKS pada tanggal 24 Februari 2023 Sebelumnya pada Jumat 27 Januari utusan ketiga Partai Koalisi Perubahan menemui Anies Baswedan di kediaman pribadi Anies Lebakbulus, Jakarta Selatan Mereka mematangkan rencana deklarasi bersama dan pembentukan sekretariat bersama pemenangan Anies Baswedan Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman Partai Koalisi yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini Jadi banyak hal yang dibicarakan update-update dan kuyuk suasananya solid suasana siap untuk bergerak bersama Dengan pernyataan dukungan PKS Anies Baswedan menjadi capres pertama yang mendapat tiket berlaga di Pilpres 2024 mengantongi 163 kursi di parlemen Koalisi lain yaitu Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan kekuatan 148 kursi belum resmi mereklarasikan capresnya Begitupun dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB Meski digadang-gadang akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capresnya Gerindra dan PKB belum secara resmi mengumumkan Terakhir PDI Perjuangan sebagai pemegang tiket emas Pilpres 2024 meski sendirian PDIP bisa mereklarasikan capres Konon namanya sudah ada di kantong Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Tim Liputan AI News melaporkan